ini sudah dibawa tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanyar dimanapun berada kita kembali menerima kabar duka atas jatuhnya pesawat komersial Sriwijaya Air tipe Boeing 737 500 rute Jakarta Puntianak yang diduga jatuh sekitar pukul 14.40 Sabtu 9 Januari 2021 yang kemungkinan jatuhnya di sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu Laut Jawa dalam jumpa peras sekitar pukul 19.30 Sabtu 9 Januari 2021 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi Dodo telah memenintahkan semua jajaran terkait untuk memastikan pencarian titik lokasi hilang kontak pesawat tersebut menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan pesawat itu membawa 62 orang penumpang dan awak pesawat di tempat terpisah deput di bidang operasi Basarnas Majen TNI Bambang Soryo Aji mengatakan pihaknya sudah mengerahkan alutsista menuju lokasi yang diduga jatuhnya pesawat tersebut setelah mendapat informasi kita berangkat alutsista menuju titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh jadi posisi pesawat setelah lost kontak hilang kontak berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang kata Bambang Soryo Aji dalam jumpa peras sekitar pukul 19.25 WIB tadi sementara sebagian keluarga dan salah satu penumpang pesawat Sriwijaya sudah berada di Bandara Subadio Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat setelah seorang salah seorang diantaranya adalah Yayan Zedzai yang tinggal di Pontianak dia mengaku menunggu istri dan tiga anaknya sambil terisak dia mengatakan kepada wartawan di Pontianak Witiang Sih kepada BBC New Indonesia ada empat orang anggota keluarganya istri dan tiga anaknya yang ikut di penerbangan tersebut nah ditemukan benda-benda yang diduga serpian pesawat oleh tim Basarnas ya ada potongan-potongan tubuh manusia daging manusia itu bukan potongan tubuh tapi ya daging manusia yang berada beserta serpihan-serpihan pesawat yang ditemukan oleh tim ketika berada di lokasi pencarian ya sahabat-sahabat nah ini dia serpihan-serpihan nya dan daging manusianya ada di sini sudah dipastikan pesawat ini jatuh dan korban sudah pasti akan secara logika sudah dipastikan akan meninggal semuanya kecuali ada yang melompat sebelum pesawat itu meledak karena pesawat dikatakan diinformasikan oleh warga nelayan sekitar terjadi ledakan yang diduga ledakan itu adalah sumber bersumber dari pesawat yang jatuh tersebut sahabat-sahabat kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua korban yaitu pesawat tersebut yang ada di pesawat semuanya bisa ditemukan bisa dievakuasi dan pesawat juga bisa ditemukan dimana titik jatuhnya dan diambil kotak hitamnya sehingga semua informasi dapat didapat dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan korban keluarga korban yang ditinggalkan dapat sabar menerima tabah menerima kenyataan ini karena semuanya tidak akan menginginkan kejadian ini terjadi sahabat-sahabatnya dan ini adalah sebuah musibah yang mudahan digantikan oleh Allah subhanahu ta'ala dengan yang lebih baik nah ini pesawatnya seru jaya air yang jatuh tersebut sebelum terangkat dan ini rote perjalanan penerbangannya dan hilang kontaknya setelah lepas dari pantai pantai demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menggugah inspirasi kita untuk mendoakan saudara kita yang mendapatkan musibah oke terima kasih atas informasinya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita turut berduka dan bersabar mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih